Gempa bumi mengguncang selatan Jawa pada Jumat 15 Desember 2017 setengah malam. Gempa pertama terjadi di wilayah Sukabumi pada pukul 23.04 waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatan magnitudo 4,5. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu dua gempa lain terjadi pada pukul 23.47 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Gempa lanjutan terjadi dengan kekuatan 6,9 skala Richter. BMKG merilis dua gempa terakhir berpotensi tsunami. Jadi di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Data sementara yang dilansir dari laman Facebook BNPB. Dua orang meninggal dunia akibat tertimbun tembok yang roboh. Tujuh orang terluka, 43 rumah rusak berat dan roboh. 65 rumah rusak sedang, 10 rumah rusak ringan. Beberapa rumah sakit mengalami kerusakan sehingga pasien dievakuasi ke luar rumah sakit. Dan beberapa bangunan publik mengalami kerusakan. Sementara itu, Taksik Malaya, Pangandara, dan Ciamis jadi wilayah yang terkena dampak gempa paling parah. Hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD setempat, PMI, Tagana, Relawan, LSM, dan masyarakat membantu penanganan darurat. Tim reaksi cepat BNPB telah dikirimkan untuk mendampingi BPBD dalam penanganan darurat dan pendataan terus dilakukan. Sementara itu, dilansir dari Twitter sutopo at sutopo underscore BNBP menuliskan peringatan tsunami dicabut pada 16 Desember 2017 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang telah dievakuasi diminta kembali ke rumah masing-masing. Meski demikian, warga diminta agar selalu waspada karena gempa bumi susulan dapat terjadi kapan saja. Terima kasih telah menonton!